Setelah polisi telah menangkap pelaku penyebar videotron ujaran kebencian di sebuah SPBU di Medan yang sempat viral di media sosial. Ia ditangkap bersama barang bukti satu unit HP dan laptop. Setelah lakukan pengembangan, pelaku bernama Irianto Pratama alias Tama, warga jalan Indra Giri ini diringkus polisi di kediamannya. Pelaku ditangkap bersama barang bukti, sebuah HP dan juga laptop. Polisi masih mendalami kasus ini dan mencari pelaku utama yang diduga berperan dalam meretas videotron SPBU yang berisi ujaran kebencian. Sementara pihak Pertamina fokus tingkatkan keamanan sistem display di setiap totem SPBU, Pertamina juga libatkan tim keamanan IT untuk langkah pengamanan. Kalau di Pertamina sendiri fokusnya lebih kepada bagaimana memastikan keamanan sistem display totem ini. Jadi kita ingin mencegah perjadian ini berulang kembali. Sedangkan pengungkapan pelaku maupun motifnya itu kita serahkan sepenuhnya kepada polisi dan Pertamina bekerjasama sepenuhnya. Kasus ini bermula Sabtu malam, kala itu sebuah video viral. Video memperlihatkan videotron papan harga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di Kecamatan Wedan, Maralan, Sumatera Utara. Dalam video berdurasi 20 detik ini ada tulisan di videotron yang menampilkan ujaran kebencian terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan mantan Presiden RI Megawati Sukarno Putri.